Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku The Psikology of Money, karya Morgan Hossel. Kita akan masuki bab kelima, menjadi kaya versus tetap kaya. Investasi bagus bukan hanya membuat keputusan bagus, melainkan secara konsisten tidak membuat kesalahan besar. Oke, kita akan langsung saja membacakan bab kelima. Ada sejuta cara menjadi kaya, dan banyak buku mengenai cara melakukannya. Namun, hanya ada satu cara agar tetap kaya, satu kombinasi sikap hemat dan paranoia. Itu topik yang kita kurang sering bahas. Mari mulai dengan cerita singkat mengenai dua investor, yang tak saling kenal, tapi nasib keduanya bertemu secara unik hampir seabad lalu. Jesse Livermore, ialah trade bursa saham terbesar pada masanya. Dia lahir pada 1877, dan menjadi trader profesional sebelum sebagian besar orang tahu itu bisa dilakukan. Pada umur 30, dia sudah punya harta setara 100 juta dolar, disesuaikan dengan inflasi. Pada 1929, Jesse Livermore sudah jadi salah satu investor paling terkenal di dunia. Kejatuhan bursa saham tahun itu yang memicu depresi besar mengabadikan namanya dalam sejarah. Lebih daripada sepertiga nilai bursa saham hilang dalam satu minggu pada Oktober 1929, yang hari-harinya dikenang sebagai Black Monday, Black Tuesday, dan Black Tuesday. Istri Livermore, Dorothy, mengkhawatirkannya, mengkhawatirkan yang terburuk ketika suaminya pulang pada 29 Oktober. Berita mengespek lator Wall Street yang pun kiri menyebar di New York. Dorothy dan anak-anaknya menyambut Jesse di pintu sambil menangis. Sementara ibunya Dorothy sangat galau sampai-sampai bersembunyi di kamar lain dan berteriak-teriak. Menurut penulis biografinya, Tom Rubyton, Jesse berdiri di depan pintu, bingung selama beberapa saat, sebelum menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia memberitahu keluarganya. Dengan campuran kejeniusan dan keberuntungan, dia mengambil posisi short melawan pasar. Taruh, bahwa saham akan turun. Maksudnya kita tidak hancur, Dorothy. Tidak sayang, saya baru saja mendapat hari trading terbaik. Kita sangat kaya dan bisa berbuat apa saja, kata Jesse. Dorothy berlari mendatangi ibunya dan menyuruh ibunya tenang. Dalam satu hari, Jesse Livermore mendapatkan untung setara 3 miliar dolar lebih. Dalam salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah bursa saham, dia menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Selagi Livermore dan keluarganya merayakan keberhasilan tak terbayangkan, seorang laki-laki lain berkeliaran di jalan-jalan New York dalam keputus asaan. Abraham Gremansky, seorang milti jutawan, pengembang properti yang mendapat untung besar selama 1920-an. Selagi ekonomi tumbuh pesat, dia melakukan apa yang dilakukan hampir semua orang sukses di New York pada akhir 1920-an. Pertarung di kenaikan bursa saham. Pada 26 Oktober 1929, The New York Times menerbitkan artikel dengan akhir tragis dalam dua paragraf. Bernard H. Handler, pengacara di 225 Broadway. Kemarin pagi diminta Mrs. Abraham Gremansky dari Mount Vernon untuk membantu mencari suaminya yang hilang sejak Kamis pagi. Gremansky berumur 50 tahun, seorang pengusaha properti S-Side. Dikatakan Sandler berinvestasi besar di saham. Sandler berkata bahwa dia diberitahu Mrs. Gremansky bahwa seorang kawan melihat suaminya pada Kamis sore di Wall Street dekat bursa saham. Menurut kawan itu, suaminya menyompek-nyompek di care tape, pita kertas berisi harga saham, dan menebar sopekannya di trotoar sambil berjalan ke arah Broadway. Dan sejauh yang kita tahu, itulah akhir Abraham Gremansky. Di sini, kita punya perbandingan. Kejatuhan Oktober 1929, membuat Jesse Livermore jadi salah satu orang paling kaya di dunia dan menghancurkan Abraham Gremansky, barangkali sampai melenyapkannya. Maju 4 tahun, dan kedua cerita berjalin kembali. Sesudah untung besar pada 1929, Livermore yang sangat percaya diri membuat taruhan yang makin lama makin besar. Di akhirnya kebabelasan, berhutang makin besar, dan akhirnya kehilangan segalanya di bursa saham. Dalam keadaan bangkrut dan malu, dia menghilang selama dua hari pada 1933. Istrinya mencari dia, J.C.L. Livermore. Pialang saham, alamat di 1100 Park Avenue, hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak pukul 3 kemarin, tulis The New York Times pada 1933. Dia kembali, Tapi, jalannya sudah dipastikan, Livermore akhirnya bunuh diri. Waktunya berbeda, tapi Gramsci dan Livermore punya ciri yang sama. Keduanya sama-sama sangat hebat dalam menjadi kaya, dan sama payahnya dalam tetap kaya. Kalaupun kaya, bukan kata yang Anda gunakan untuk diri Anda sendiri. Pelajaran dari kasus mereka berlaku bagi semua orang, di semua tingkat pendapatan. Mendapat uang itu satu hal, menjaganya itu lain cerita. Jika saya harus merangkum keberhasilan keuangan dalam satu kata, kata itu kiranya bertahan. Kita akan lihat di bab 6, 40% perusahaan yang cukup sukses sehingga bisa go public, efektif kehilangan semua nilainya seiring waktu. Daftar 400 orang terkaya Amerika, Forbes, rata-rata 20% istrinya berubah tiap dasar warsa karena sebab-sebab yang bukan kematian atau pengalihan uang anggota keluarganya. Kapitalisme itu keras, namun, sebagian alasan itu terjadi adalah karena mendapat uang dan menyimpan uang adalah dua keahlian yang berbeda. Untuk mendapat uang, diperlukan pengambilan resiko, sikap optimis, dan tampil di luar. Namun, menyimpan uang membutuhkan kebalikan pengambilan resiko. Diperlukan kerendahan hati, dan rasa takut kehilangan apa yang didapat dengan cepat. Diperlukan sikap hemat dan pengakuan bahwa tidaknya sebagian yang didapat itu karena keberuntungan, jadi keberhasilan masa lalu tidak bisa diandalkan untuk berulang terus-menerus. Michael Morris, miliarder pemimpin Sequoia Capital, ditanya Carly Rose mengenai mengapa Sequoia sangat berhasil. Morris menyebut umur panjang, menyatakan bahwa beberapa lembaga modal Ventura berhasil selama 5 atau 10 tahun. Tapi Sequoia bertahan selama 4 dasar warsa. Rose bertanya mengapa begitu? Morris, saya pikir kami selalu takut gulung tikar. Rose, benarkah? Jadi intinya rasa takut, hanya yang paranoid yang bertahan. Morris, ada banyak kebenaran. Ada banyak ada banyak benarnya itu. Kami anggap besok tak sama dengan hari ini. Kami tak bisa santai. Kami tak boleh lalai. Kami tak bisa berasumsi bahwa keberhasilan kemarin akan menyebabkan nasib baik besok. Sekali lagi, bertahan. Bukan pertumbuhan atau otak atau wawasan. Kemampuan bertahan untuk waktu lama tanpa musnah atau terpaksa menyerah adalah yang membuat perbedaan terbesar. Seharusnya itu dasar strategi Anda. Baik dalam investasi maupun karir atau bisnis milik Anda. Ada dua alasan mengapa mentalitas bertahan hidup sangat penting untuk uang. Satu sudah jelas. Hanya sedikit keuntungan yang begitu besar sehingga layak dikejar dan mempertaruhkan keberadaan. Yang satunya lagi seperti kita lihat di bab empat adalah matematika penumpukan yang kontraintuitif. Penumpukan hanya bekerja jika Anda bisa memberi waktu tumbuh bertahun-tahun bagi aset. Mirip menanam pohon pertumbuhan setahun tidak akan menunjukkan banyak kemajuan. Sepuluh tahun bisa menghasilkan perbedaan berarti dan lima puluh tahun bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Namun mendapat dan menjaga pertumbuhan luar biasa itu memerlukan keselamatan dari segala naik turun yang tak bisa diprediksi dan pasti dialami semua orang seiring waktu. tidak bisa menghabiskan bertahun-tahun mencoba mencari tahu bagaimana bufat mencapai hasil investasinya. Bagaimana dia menemukan perusahaan-perusahaan terbagus, saham termurah, manajer terbaik. Itu sukar. Yang tak begitu sukar tapi sama pentingnya adalah menunjukkan apa yang tak dia lakukan. Dia tak berutang berlebihan. Dia tak panik dan menjual selama 14 resesi dan menjual selama 14 resesi yang dia lalui sepanjang hidup. Dia tak merusak reputasi bisnisnya. Dia tak mengaitkan diri ke satu strategi, satu pandangan dunia atau satu tren yang sedang berlangsung. Dia tak mengandalkan uang orang lain. Mengelola investasi melalui perusahaan publik berarti investor tak dapat menarik modalnya. Dia tak menghabiskan semua energinya sehingga harus berhenti atau pensiun. Dia bertahan. Kemampuan bertahan memberinya umur panjang. Dan umur panjang konsisten berinvestasi dari umur 10 sampai setidaknya umur 89 adalah yang menyebabkan penumpukan menghasilkan keajaiban. Satu hal itu saja yang paling penting ketika menjabarkan keberhasilannya. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud Anda harus mendengar cerita Rick Guerin. Anda mungkin sudah pernah dengar mengenai duo investor Warren Buffett dan Charlie Munger. Namun 40 tahun lalu ada anggota ketiga di kelompok itu Rick Guerin. Warren Charlie dan Rick berinvestasi bersama dan memelancara manajer-manajer bisnis bersama. Kemudian Rick menghilang. Setidaknya kalau dibandingkan dengan keberhasilan Buffett dan Munger investor Moh Nispab investor Moh Nispab Moh Nispab pernah bertanya kepada Buffett mengenai apa yang terjadi pada Rick kenal Moh Nis Warren berkata Charlie dan saya selalu tahu bahwa kami bakal jadi luar biasa kaya kami tak buru-buru ingin kaya kami tahu itu akan terjadi Rick sama pintar dengan kami tapi dia buru-buru yang terjadi adalah bahwa ketika terjadi penurunan pada 1973 sampai 1974 Rick dibebani utang margin dan bursa saham turun hampir 70% dalam 2 tahun itu jadi dia kehabisan uang dia menjual saham beresin dia menjual saham beresinnya ke Warren benar-benar bilang saya beli saham beresin rich dengan harga di bawah 40 dolar per saham Rick terpaksa menjual karena dia banyak utang Charlie Warren dan Rick sama jagonya dalam menjadi kaya namun Warren dan Charlie punya keahlian tambahan yaitu tetap kaya dalam jangka panjang itu keahlian yang paling penting Nasim Talib menyatakan begini punya keunggulan dan bertahan itu 2 hal yang berbeda yang pertama membutuhkan yang kedua anda perlu menghindari kehancuran dengan segala cara penerapan pola pikir bertahan di dunia nyata intinya adalah apresiasi 3 hal pertama lebih daripada hasil besar saya ingin kuat secara finansial dan jika saya kuat saya bisa berpikir mendapat hasil terbesar karena saya akan bisa bertahan cukup lama sehingga penumpukan menghasilkan keajaiban tak ada yang ingin memegang uang kas selama pasar bulis semua ingin memiliki aset yang naik tinggi anda akan tampak dan terasa konservatif jika memegang uang kas selama pasar bulis karena anda jadi sangat menyadari beberapa banyak hasil yang lepas karena tidak memiliki aset yang baik misalnya uang kas mendapat keuntungan 1% dan dan saham 10% per tahun kesenjangan 9% itu akan mengganggu anda setiap hari namun jika uang kas itu mencegah anda harus menjual saham selama pasar bulis hasil sebenarnya yang anda dapat dari uang itu bukan 1% per tahun bisa beberapa kalinya karena mencegah satu penjualan saham pada waktu yang kurang tepat karena putus asa bisa lebih besar pengaruhnya kepada hasil sepanjang hidup dibanding memilih lusinan pemenang besar perumpukan tidak mengandalkan perolehan hasil besar hasil yang bagus tapi terus menerus untuk waktu lama terutama selama masa kekacauan dan kejolak akan selalu menang kedua bencana itu penting tapi bagian terpenting tiap rencana adalah merencanakan rencana yang tak berjalan sesuai rencana apa itu pepatahnya manusia berencana Tuhan tertawa perencanaan keuangan dan investasi itu penting karena memberitahu kita apakah tindakan kita sekarang masuk akal atau tidak namun hanya sedikit rencana jenis apapun yang selamat sesudah bertemu dunia nyata untuk pertama kali jika jika Anda memproyeksikan pendapatan tingkat tingkat tabungan dan hasil dari pasar selama 20 tahun ke depan pikirkan mengenai segala hal yang besar yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir dan tak dapat diprediksi 11 September lonjakan dan krisis perumahan yang menyebabkan hampir 10 juta orang Amerika kehilangan rumah krisis keuangan yang menyebabkan hampir 9 juta orang kehilangan pekerjaan kenaikan bursa saham yang memecahkan rekor sesudahnya serta coronavirus yang mengguncang dunia ketika saya menulis ini rencana hanya berguna jika bisa bertahan di kenyataan dan masa depan yang dipenuhi ketidakpastian adalah kenyataan bagi semua orang rencana yang bagus tak menganggap pernyataan barusan tak benar rencana itu menerimanya dan menyediakan ruang untuk kesalahan mungkin Anda memerlukan terwujudnya unsur-unsur spesifik di suatu rencana makin rapuh kehidupan finansial Anda jika Anda cukup ruang untuk kesalahan di tingkat tabungan sehingga Anda bisa bilang bagus kalau hasil pasar 8% per tahun selama 30 tahun ke depan tapi jika hanya 4% per tahun saya masih oke makin berhargalah rencana Anda jadinya banyak pertaruhan yang gagal bukan karena keliru melainkan karena tepat di situasi yang memerlukan hal-hal yang harus tepat ruang kesalahan sering disebut margin keamanan adalah salah satu kekuatan paling kurang diapresiasi di keuangan ada banyak bentuknya anggaran yang hemat pemikiran luas dan jadwal longgar apapun yang membuat Anda bisa hidup senang dengan berbagai hasil itu berbeda dengan konservatif konservatif adalah menghindari tingkat resiko tertentu margin keamanan adalah menaikkan peluang keberhasilan di tingkat resiko tertentu dengan menaikkan peluang bertahan keajaibannya adalah bahwa makin tinggi margin keamanan Anda makin kecil keunggulan yang Anda perlukan untuk mendapat hasil yang diinginkan ketiga keperibadian seperti barbe optimis mengenai masa depan tapi paranoid terhadap apa yang akan menghalangi Anda mendapat masa depan itu vital optimisme biasanya didefinisikan sebagai kepercayaan bahwa keadaan akan berjalan baik namun itu tak lengkap optimisme wajar adalah kepercayaan bahwa peluang Anda besar dan seiring waktu hasil umumnya akan bagus kalaupun di tengah-tengahnya ada penderitaan malah Anda tahu akan ada penderitaan Anda bisa optimis menganggap jalur pertumbuhan jangka panjang itu ke atas dan depan tapi juga yakin bahwa jalan antara sekarang dan nanti penuh ranjau seperti biasa dual itu tak saling bertentangan gagasan bahwa sesuatu bisa menguntungkan dalam jangka panjang tapi payah dalam jangka pendek tidak intuitif tapi begitulah cara kerja banyak hal dalam hidup pada umur 20 rata-rata orang bisa kehilangan sekitar setengah sambungan syaraf di otaknya yang mereka miliki ketika berumur 2 tahun selagi jalur-jalur syaraf yang kurang efisien dan berlebih ditatak namun rata-rata orang berumur 20 jauh lebih cerdas daripada rata-rata orang berumur 2 kehancuran demi kemajuan bukan hanya mungkin melainkan cara efisien untuk menyingkirkan yang berlebih bayangkan anda orang tua dan dapat melihat ke dalam otak anak anda tiap pagi anda melihat jumlah hubungan syaraf dalam kepala anak anda berkurang anda bakal panik anda bilang ini tidak benar ada kehilangan dan kehancuran kita perlu berbuat sesuatu ayo ke dokter namun itu tidak perlu anda sebenarnya menyaksikan jalan normal menuju kemajuan ekonomi pasar dan karir sering mengikuti jalur yang sama pertumbuhan di tengah kehilangan berikut performa ekonomi Amerika Serikat dalam 170 tahun terakhir dari tahun 1850 sampai 2010 namun anda tahu apa yang terjadi selama periode itu dari mana mulainya 1,3 juta orang Amerika tewas dalam 9 perang besar hampir 99,9% perusahaan yang diririkan kemudian gulung tikar 4 presiden Amerika Serikat dibunuh 675 ribu orang Amerika meninggal dalam 1 tahun karena wabah flu 30 bencana alam masing-masing meneweskan setidaknya 400 orang Amerika 33 resesi yang kesemuanya berlangsung selama 48 tahun jumlah pengamat yang memprediksi satu saja diantara semua resesi itu mendekati 0 berusaha saham jatuh melebihi 10% sesudah mendapat hasil tinggi setidaknya 102 kali saham kehilangan sepertiga nilai setidaknya 12 kali inflasi tahunan melebihi 7% 20 tahun yang terpisah istilah ekonomik pesimism muncul di koran setidaknya 29 ribu kali menurut google standar hidup kita naik 2 kali lipat dalam 170 tahun itu tapi hampir tak ada satu hari berlalu tanpa alasan kuat untuk pesimism pola pikir yang bisa paranoid dan optimis sekaligus itu sukar dipertahankan karena memandang dunia secara hitam putih tidak seberat mengerima nuansa namun anda membutuhkan paranoia jangka pendek agar anda hidup cukup lama untuk menikmati hasil optimisme jangka panjang Jesse Livermore menyadari itu lewat pelajaran pahit dia mengaitkan masa untung dengan berakhirnya masa sial dia menjadi kaya lalu merasa dia pasti akan tetap kaya tidak ada yang bisa menjatuhkannya sesudah kehilangan segalanya dia merenung kadang saya berpikir bahwa tidak ada harga yang terlalu tinggi untuk dibayar spekulator agar belajar mengenai apa yang mencegahnya menjadi besar kepala banyak kehancuran orang hebat bisa ditelusuri penyebabnya langsung ke besar kepala itu penyakit yang mahal katanya dimanapun bagi siapapun berikutnya kita akan melihat cara lain kita sukar memahami pertumbuhan di tengah kesulitan yang akan dibahas di bab 6 oke demikian pembacaan bab kelima dan kita akan melanjutkan ke bab 6 yang akan saya bacakan di video berikutnya namun sebelum saya mengakhiri bab 5 bagi teman-teman yang belum subscribe like dan komen silahkan dukung channel ini dengan cara like subscribe dan komen serta share jika channel ini dirasa bermanfaat oke demikian pembacaan bab 5 dan kita akan lanjutkan ke bab 6 selamat